Pasukan Lebanon Hispuloh melakukan serangan balasan impas terbunuhnya Komandan Ratuan Wisam Tawil. Mereka mengujani pusat komando militer Israel dengan serangan drone bunuh diri atau kamikaze. Dikuti biaritribujus.com, adapun serangan itu dilakukan Hispuloh pada selasa 9 Januari 2024. Pasukan Lebanon mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah drone penyerang eksplosif ke markas komando militer Israel di Safid. Drone eksplosif yang dimaksud adalah serangan kamikaze, di mana drone yang diluncurkan menabrakan diri kesasaran dan meledak. Hispuloh mengklaim serangan ini merupakan pertama kalinya mereka menargetkan lokasi markas komando militer Israel tersebut. Diketahui sebelumnya, Wisam Tawil adalah komandan pasukan elit Hispuloh Ratuan dan perwira paling senior Hispuloh. Tawil dan pejuang Hispuloh lainnya tewas ketika mobil yang mereka tumpangi ditabrak di desa Majdal-Selm. Sekira 6 km dari perbatasan pada Senin 8 Januari. Pasukan Lebanon itu mengaku bahwa serangan itu sangat menyakitkan untuk dirinya. Terkait dengan serangan tersebut, Hispuloh mengancam bahwa keadaan perang akan semakin memanas. Dengan adanya insiden ini, perang darat Hispuloh dan Israel pun terancam akan benar-benar terjadi. Imbas serangan terhadap Al-Tawil. Terlebih, pada nama teri Israel, Benyamin Tanyahu juga menegaskan bahwa Israel siap berperang dengan Hispuloh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.